H.O. Keng Kunlun Jilid 27. Menyambung itu, terdengar pertanyaannya Ceng Hian, bagaimana dengan anaknya Chin Siausan itu bocah, apa benar dia binasa di tanganmu? Chin Hui melainkan menghelana pasia tidak menjawab. Menurut katanya muridku, terdengar pula Tia Tiang. Ceng, dengan suaranya yang mendesak, di sucoan utara kau telah bunuh belasan bocah cilik, maka aku pikir, kau bukannya satu Eng Hiong atau Hoohan. Coba tadi aku tidak saksikan kau terlalu dikekang oleh Ceng Siao Hao, hingga aku merasa berkasihan terhadapmu, tidak nanti aku tolongi kau. Sekarang lekas bilang, bagaimana kepandainya Ceng Siao Hao bila dia dibandingkan dengan aku Tia Tiang Ceng? Kembali jago tua itu menghela nafas. Kepandainya Ceng Siao Hao benar-benar ada sangat lihai, ia menyaut. Aku Pau Chin Hui adalah seorang yang tangguh, akan tetapi menghadapi dia, tak dapat tidak, aku mesti mengaku kalah. Suhu, tentang nama kau, sejak tiga puluh tahun yang lampau, aku telah mengaguminya, akan tetapi, apabila kau bertemu dengan Ceng Siao Hao, pasti aku akan. Tanda petik. Tia Tiang Ceng ada demikian mendongkol, hingga sebelum orang bicara habis, ia sudah banting kakinya, hingga menerbitkan suara keras, sampai pintu dan jendela pada tergetar. Ceng Hian, pergilah kau ke Tin Pa, berteriak ini guru. Kau cari dia punya murid supaya muridnya itu datang menyambut dia tapi selelah itu, ia kata pada jago tua itu, Aku telah tolongi kau dan cucumu perempuan, aku hendak lihat bagaimana di belakang hari kau orang balas budiku. Sekarang aku hendak pergi cari Keng Siao Hao. Nanti besok aku akan ajak kau turun gunung, untukkah saksikan mayatnya dia itu yang aku telah buat mampus. Sampai di situ, Ahlo dengar suara tindakan kaki yang riuh, yang terus sirap, seperti juga semua orang sudah berlalu, ia lantas tutupi mukanya, ia menangis dengan sedih sekali. Ia sekarang mengerti tentang kesukarannya ia punya engkong, siapa ternyata baru ditolong dari tangannya Keng Siao Hao. Sesaat kemudian, Nonapau dengar melahan napas panjang di luar jendela. Ia kenali itu ada suaranya ia punya engkong, ia jadi semakin berduka, hingga ia menangis terseduh-seduh. Ia ia, kau sangat telengas berkata ia. Apakah yang kau telah lakukan di Sucuan Utara? Kejahatan di Laositnia pasti ada perbuatannya Leong Chiehieh, apa perlunya kau masih lindung dia? Keng Siao Hao tidak binasakan Ia ia karena ia tak tega hati, kenapa sekarang kau pancing kemurkaannya Tiaki yang ceng untuk dia pergi bunuh Keng Siao Hao? Kau kejam, Ia ia, aku. Sebenarnya Ahlon hendak teruskan bilang, aku punya penghidupan pun bukankah telah dirusak oleh kau. Kenapa dulu Ia ia paksa aku menikah dengan Kieh Kong Kiat akan letapi, sebelum ia dapat ucapkan itu, ia dengar engkongnya gedruki kaki dan terus bentindak pergi. Ia berhenti menangis, karena ia merasa heran. Kenapa tabaatnya engkong berubah jadi begini rupa tanya ia pada dirinya sendiri. Tentang perbuatannya di waktu muda, aku tidak tahu, akan tetapi ada sialnya yang aku tahu benar, engkong ada berhati murah. Kenapa baru saja keluar merantau pula, lantas ia jadi kejam begini? Apakah mungkin, karena usianya yang tinggi, ia jadi linglung? Berbareng dengan itu, Ahlon pun berkulatir engkong itu menjadi nekat, timbul pikirannya yang pendek, atau Nda akan turun gunung, akan bantu Tia Tiang Cheng pergi ke Pungkeng Xiaohao. Tidak ayah lagi, Nona ini keluar dari kamarnya. Ia pergi ke pekarangan di mana ia tidak lihat engkong itu, maka ia terus pergi ke depan, dan mana ia pun pergi ke belakang, karena di depan, Chin Hui pun tidak ada. Ia mulai sibuk. Itu waktu, Seng Malam telah datang bersama cuacanya yang gelap, sedang di situ ada banyak pepohonan yang lebat, sampai pun sinar bintang-bintang tak dapat menembusnya. Sebaliknya, Seng Angin menyebabkan pohon-pohon cemara menerbitkan suara berisik. Dengan air matanya meleleh turun, Ahlon kembali ke kamarnya. Itu antara malam, ia tidak dapat tidur, ia punya pikiran tidak tenteram, ia berkhawatir dan berduka. Selama satu malam itu juga Pau Chin Hui luntang lantung saja di gunung itu. Ia tahu Tia Tiang Cheng pergi cari Keng Xiaohao tetapi ia tak tahu, apakah Seng itu sanggup lawan si anak muda yang gagah. Ia ada sangat menyesal yang ia sudah kesalahan membinasakan Chin Xiao Hiong. Ia merasakan tegoran cucunya barusan, ia berduka. Jikalau muridnya Liat Tiang Cheng berhasil mengajak Tio Chiai Chai atau Ma Chiai Hian datang kemari, apa aku ada muka akan menemui mereka demikian? Ia berpikir. Umpama kata mereka ajak aku pulang, tetapi selama Kang Xiaohao masih belum mati, dia tentu masih belum mau sudahi urusannya dengan aku. Dengan pikiran yang kusut Chin Hui terus jalan sana dan jalan sini tanpa tujuan, sesudah ia lelah, ia berhenti di bawah sebuah pohon cemara. Ketika ia rebahkan diri, ia kepulesan. Ketika ia mendusin, hari sudah bukan pagi lagi. Untuk tangsel perutnya yang lapar, ia munguti buah cemara, ia kepekulitnya dan dahar itu. Tidak antara lena datanglah tiga ekor menjangan, yang mendekati ia, akan cium ia berulang-ulang. Nampaknya binatang itu jinak sekali, maka itu, ia cabuti rumput, ia kasih binatang itu makan sambil usap-usap tanduknya. Dengan kera demikian sambil main sama menjangan itu, ia lewatkan temponya. Selama itu, ia tidak lihat Tia Tiang Cheng, dan Cheng Hian pun tidak kembali bersama ia punya murid atau murid-murid. Ia menjadi heran, ia bersangsi. Apa bisa jadi pertempurannya Tia Tiang Cheng dengan Cheng Xiao Hao masih belum ada keputusannya ia menduga-duga? Atau bisa jadi Tia Tiang Cheng telah rubuh di tangannya Xiao Hao dan ia tak ada mudah untuk balik kemari? Apa mungkin beberapa muridku yang berada tidak terlalu jauh dari sini, seperti Lu Chie Tiong, Ma Chie Hian dan Tio Chie Chai, pada tidak sudi mengaku lagi aku sebagai guru, hingga mereka tidak suka datang menyambut aku? Chin Hui terus berada dalam kesangsian, kebingungan, kekhawatiran dan kelaparan juga. Ia pun tidak berani kembali ke kuil, untuk mendemui cucunya, buat minta makan. Adalah selagi Pau Kun Lun berada dalam kedudukannya yang sulit itu, Kang Xiao Hao dapat mencari ia, dan kapan jago tua ini tengok itu musuh, ia kaget bukan kepalang, semangatnya seperti terbang, tidak ayal sedikit juga, Ia lari ke arah kuil, ia masuk terus ke ruangan Lu Chie O Su, akan ketemui cucunya. Xiao Hao datang. Dia kejar aku. Tolong aku, demikian ia mohon pada cucunya itu. Sembari berkata begini, dengan tangan gemetaran, Ng Kong ini cekal tangannya Seng Cucu. Ah lol kaget, ia berduka berbareng mendengkol. Kang Xiao Hao, pikiranmu terlalu cupat kata ia seorang diri, dalam hatinya. Ng Kong sudah lari ke ini gunung, sudah tinggalkan pergaulan, kenapa kau masih susulia dan hendak membinasakan juga? Selagi ah lol berpikir demikian, Xiao Hao menggedor pintu, maka si nona lantas pergi keluar, dengan kesudahan seperti apa yang kita sudah ketahui, nona itu merampas orang punya pedang, untuk dipakai menikam diri, walaupun Xiao Hao mencegah, ujung pedang dari tenggorokan lalu mengenai cada. Tadinya ah lol pikir, dengan beri keterangan pada Ng Kongnya, Seng Ng Kong nanti mengerti duduknya hal dan suka maklum, di luar dugaan Ng Kong itu gusar dan pergi meninggalkan dia, hingga dia jadi bertambah berduka. Sedang itu waktu lukanya ada hebat, terpaksa ia antap Xiao Hao bawa ia ke dalam kamar untuk rawat ia. Di sini ia jadi dapat ketika akan buka rahasia hatinya kepada si anak muda, siapa juga utarakan isi hatinya kepadanya. Kesuiltan tidak berhenti sampai di situ. Apa mau tuteng suka oh datang dengan terus satrukan Xiao Hao, yang ia bokong hingga pemuda itu terluka peluru besi, hingga keduanya jadi bertarung dengan kesudahan imam itu kalah dan mesti angkat kaki sambil menantang musuhnya bertanding pula nanti dibutong san demikan dengan ahlon, sesudah Xiao Hao berangkat ke Unsintin, Akan cari kereta, ia terbenam sendirian dalam kusutnya pikiran, hingga ia ngelamun dan bayangkan pengalaman atau penderitaannya yang maha hebat, tetapi di akhirnya pikirannya toh terbuka juga hingga ia jadi hanya berduka dan bergerang berbareng. Ia pun punyakan harapan besar, bagaikan pohon yang sudah kering mendapat air dan jadi segar pula. Semua tidak ada yang salah kecuali aku. Demikian ia putuskan. Aku cintai Xiao Hao, mengapa aku tidak utarakan itu, kenapa aku manda Ye A Ye A nikahkan aku dengan Kong Kiat? Coba aku pisahkan diri dari kaum Kun Lun Pei, aku cari Xiao Hao dan nikah padanya, bisa jadi ia tidak sampai desak Ye A Ye A. Ah, kenapa dulu aku tidak berpikir begini? Malam itu, sehabisnya semua imam bersembahyang dan masuk tidur, Kiyo Sian Khan jadi sangat sunyi, apa yang masih terdengar adalah sampokan angin antara pohon-pohon cemara dan kucing hutan. Sekalipun si imam yang rawati si nona sudah tidur menggeros. Cuma Ahlon sendiri yang masih belum tidur, karena rasa sakinya mengganggu padanya. Justeru itu, di luar tuteng Sukau muncul pula di kubil itu. Tuteng ini, seperti diketahui ada suci Ye saudara seperguruan dan tiati yang cengsi pendeta aneh. Dia gagah seperti Seng Sute, ia biasa merantau tak ketentuan, benar dia bukan satu imam cabul, akan tetapi ia tak pantang mencuri atau membunuh orang. Dua-dua suci Ye dun Sute ini pernah lakukan kejahatan, tetapi juga benar, sering merelah lakukan perbuatan-perbuatan mulia. Melainkan ada satu cacat luar biasa dari mereka, yalah mereka tidak senang, mereka tidak mau ijankan ada lain orang kangu yang terlebih gagah daripada mereka, atau mereka mesti mensatrukannya. Siok Tiong Leong ada satu jago yang kesohor, ia menjago sejak umur muda, pada sebelumnya tiati yang ceng dan tuteng muncul, tapi setelah ia berusia lanjut kedua imam itu desak padanya hingga terpaksa ia pindah ke lain tempat, untuk jauhkan diri. Cuma ada satu orang, yang kedua imam tidak sanggup ganggu, sebaliknya merekalah yang dibuat malu. Dia ini. Ada satu suyucai tua, yang bugainya liahai sekali, yang tak ketentuan tempat kediamannya. Orang tua ini tidak berniat membinasakan mereka sebagaimana pernah dia menasehati mereka itu, katanya, kendati kau orang sudah malang melintang di dunia kangu dan pernah juga membunuh sejumlah jiwa. Tapi karena kau orang juga pernah lakukan berbagai kebaikan, kebaikan itu sukalah aku pakai tebus kejahatan kau orang, aku suka mengasih ampun, hanya mulai saat ini selanjutnya kau orang mesti masuk ke dalam gunung untuk sucikan diri, jangan lagi kau orang hidup dalam dunia kangu. Itu adalah kejadian selang dua atau tiga belas tahun yang sudah. Ketika itu dimulai Tia Tiang Cheng berikan janjinya, akan tetapi di dalam hati ia dan suciannya tidak puas, malah mereka memikir untuk menuntut balas. Si ucai tua itu sering muncul di antara Chinnia dan Inggo Biesan, karena itu terpaksa Tia Tiang Cheng berdua perbataskan diri. Berbareng dengan itu mereka berdaya akan menerima murid, supaya kemudian murid-murid itu bisa digunai sebagai kaki tangan mereka untuk mereka lawan musuh besar itu. Begitulah sejak 10 tahun yang lalu Tia Tiang Cheng dapat Tia Tiang Hian sebagai muridnya, dan belakangan ia dapatkan juga Tio Hek Hau, Tio Teng Sukau sebaliknya belum mempunyai murid, ini disebabkan ia ingin dapati murid perempuan serta juga yang sudah mengarti silat. Untuk lebih gampang dididik, dia dapatkan cuma dua orang perempuan, yang berderajat untuk jadi muridnya, ialah Pawah Lon dan Chin Siausan, tetapi mereka ini masing-masing ada cucunya Pau Kun Lun dan nona mantunya Long Tiong Hiap, ia tahu makipun ada jalan muridnya, mereka tidak bakal ikuti ia terus-menerus. Tak dapat ia gunai tenaga mereka, ia batalkan niatnya itu. Adalah, sekarang setelah Kun Lun Peruntuh, ahlon terlunta-lunta malah nona itu ditolongi Tia Tiang Cheng dan dibawa ke kuilnya, lalu timbul pula keinginannya akan ambil nona itu menjadi muridnya. Ia pulang ke kuilnya justeru Kang Siaw Hau pun datang untuk tolongi si nona. Kang Siaw Hau adalah musuh besar Tia Tiang, melulu disebabkan Siaw Hau ada muridnya Elo O Sing Sehe, si Siu Yucai Tua, ia benci orang punya murid ini, justeru ini pemuda disangka olehnya sudah membinasakan Tia Tiang Cheng, ia punya Sute, hingga mau membalas sakit hati. Ia sudah berhasil bokong musuh itu, siapa tahu ia sendiri kena ditotok sampai ia rubuh tidak berdaya, busurnya dibengkoki, goloknya dipatahkan. Ia anggap semua itu ada hal yang memalukan ia, hingga sakit hatinya jadi bersusun tindih. Ketika ia angkat kaki, ia tidak pergi jauh, ia sembunyi di atas sebuah pohon cemara begitu lekas ia lihat Siaw Hau turun gunung, ia segera kembali ke kuilnya, terus saja ia datangi ahlun. Nona Pau sedang rebah sambil merintih ketika ia dengar tindakan kaki. Eh, kenapa kau kembali tanya si Nona sebelum orang memasuki kamarnya? Baik kau jangan sewa kereta, aku rasa lukaku ada hebat sekali, barangkali itu tak dapat disembuhkan, hingga aku tak dapat ikut pergi. Kau tetapkan hati, aku sekarang sudah berkeputusan tetap, aku tak menyesal lagi aku akau jadi istrimu. Ahlun menyangka pada Siaw Hau, ia mengucap demikian tanpa tunggu orang muncul, siapa tahu sebagai jawaban, ia dengar suara tertawa aneh yang disusul dengan jengekan, kemarin ini kau nyatakan ingin menjadi imam, sekarang kau hendak menikah. Malah kau hendak sia-siakan suamimu. Oh, perempuan cabul. Tidak terhingga adalah kagetnya si Nona, apapun setelah ia kenali orang punya suara dan lihat orang punya romen. Tuteng ada punya bahan api syong hiyo, kapan itu ditiup menyala, maka tertampaklah imam ini punya romen bengis dan matu yang mengancam sinarnya. Ia lantas saja menangis. Sukao, kau tidak tahu hal ihwal kita, ia berkata. Denan Kang Siaw Hau, aku ada punya perkenalan sejak 10 tahun yang lalu. Tanda petik. Tuteng tidak menjawab, hanya tertawa mengejek, terus ia cari dua lembar tambang, sesudah padamkan apinya ia menghampiri si Nona, untuk keringkus padanya. Ahlun rasai orang punya tangan yang berat dan kuat, sudah begitu, ia sedang terluka, tak berdaya ia ketika imam itu ringkus ia dengan keras, malah saking sakit, ia menjerit, kemudian ia lupakan dirinya. Aku nanti bawa kau pergi, kata si imam dengan sengit, walaupun orang sudah pingsan. Aku nanti nikahkan kau. Setiap kali kau nikah, aku nanti bunuh suamimu, supaya kau bisa menikah terus dengan suami yang baru. Imam ini tidak dapat kendalikan diri, ia hinai si Nona itu yang tidak berdaya. Kemudian ia angkat orang punya tabuh, yang ia beri naik atas panggulannya, terus ia bawa pergi dari kuilnya itu turun gunung. Ahlun bingsan, ia tidak tahu segala kejadian atas dirinya, ketika belakangan ia sadar dengan pelahan-lahan, ia dapatkan dirinya masih diringkus dengan keras, ia tetap tergendol imam perempuan yang benis itu. Hebatnya setiap kali Tuteng menindak yang mana berarti tubuhnya turut bergerak, ia berjengit, karena ia merasakan sakit sekali. Tuteng sendiri tidak pernah lalai, jalannya makin lama makin cepat, dia berlari-lari, agaknya dia berkhawatir. Beberapa jauh ia sudah dibawa pergi, Ahlun tidak tahu, hanya tiba-tiba, ia dengar tindakan kaki berlari-lari dan seekor kuda di sebelah belakang ia, habis itu, Tuteng berlompat ke pinggir jalanan. Bur demikian satu suara. Ternyata imam itu sudah loncat ke air yang tidak dalam, tapi kedua kakinya toh terendam di air. Ia dibawa pergi ke kolong jembatan di mana imam ini umpatkan diri. Jangan bersuara imam itu pun mengancam, dengan bengis. Hal 26 dan 27 hilang robek. Minta banyak tempo. Nyata orang lelaki itu ada lihai sekali, baru tiga gemrak, ia sudah hajar si imam perempuan hingga rubuh, tatkala dia merayak hendak berbangkit, orang itu sudah mendahului mendupak padanya, hingga tidak tempo lagi ia rubuh pula, tubuhnya bergulingan beberapa kali. Selagi orang bergulingan, si orang lelaki samber Ahlun, untuk dikempit, kemudian dengan gesit dia lompat naik ke atas kuda, yang segera ia kasih kabur meninggalkan si imam perempuan. Ahlun kaget dan tidak mengerti, ia merintih bahna kesakitan. Ia punya nafas pun mengorong. Siapa kau ia tanya? Apakah kau ada orang yang keng siau hao osuruh tolongi aku? Pertanyaan itu tidak dapat jawaban, itu orang lelaki diam saja, kudanya terus dikasih larat. Terang sekali dia ada bertenaga sangat kuat dan sebat, akan tetapi kempitannya ada enteng hingga si nona tak usah merasakan sakit. Sekejap saja, kuda itu sudah kabur melalui tiga atau empat puluh li. Selama itu, tidak pernah orang itu tukar ia punya tangan, rupanya sama sekali ia tidak merasa pegal. Tempo cuaca sudah menjadi terang betul, barulah itu orang letaki berhentikan lari kudanya, ia loncat turun, akan letaki tubuhnya Ahlun di atas rumput, diberi turunnya secara sangat hati-hati. Kemudian, ia keluarkan sebuah pisau kecil, yang ia pakai memotong putus tambang yang meringkus nona itu, hingga di lain saat, Ahlun sudah merdeka. Sembari bekerja, orang itu menggoyang-goyang tangan, mengasih tanda supaya nona pau tidak buka mulutnya. Ahlun ada sadar betul. Ia lihat orang berusia empat puluh lebih, tubuhnya tidak tinggi, air mukanya tidak terlalu terang, kuncirnya digulung di atas kepalanya. Orang itu punya baju ada pendek, sudah pecah di sana-sini, juga kotor, sebagaimana celananya, yang juga pendek, yang asalnya ada hitam, tapi karena tua dan terkena lumpur, warnanya jadi tak keruan macam mirip dengan warna bajunya. Dia punya kedua kaki, yang berlepotan lumpur, ditutup dengan sepatu rumput. Dengan dandanannya itu, dia adalah seorang desa yang melarat atau satu bujang tukang nyalakan api di warung tegalan. Masih orang itu tidak bicara, ia hanya antapah lond beristirahat, hanya kemudian, ketika dari kejauhan tertampik ada kereta mendatangi, ia angkat tubuhnya si nona, untuk diberi naik atas kudanya. Ah londam saja, bagaikan mayat, ia antap dirinya dinaikan atas bebokong kuda, ia juga tidak bicara. Ia melainkan tahu, kuda dikasih jalan dengan pelahan. Lama juga mereka sudah ambil tempo, akhirnya mereka sampai di satu tempat di mana segera terdengar suara anjing. Menggong-gong. Ah londam tidak tahu, berapa li sudah dilewati. Mereka sekarang memasuki sebuah kampung, ke dalam suatu tempat dengan pekarangan yang lebar. Di situ ada sejumlah orang yang menghampiri mereka. Eh, apakah artinya ini? Entah dari mana to'aya ini bawa-bawa orang perempuan. Dan demikian Ah londengar orang saling tanya, agaknya mereka itu merasa heran. Orang itu mengarti bahwa orang herankan dia, dia cuma tertawa, dengan tidak buat suatu apa, ia jalan lerus, sampai di depan sebuah rumah tanah. Ia berhenti, ia angkat tubuhnya nona itu, untuk dibawa masuk ke dalam rumah itu, yang mirip dengan gubuknya si orang randa. Di dalam gubuk ada sebuah pembaringan tanah, di atas itu ada tergelar selembar kasur, ke atas itu, ahlan diletaki. Sampai di situ, orang ini awasi si nona. Orang-orang tadi telah datang berkumpul, mereka bergerumuan di muka rumah tanah itu terus sampai di dalam, di muka pintu, yang menjadi penuh. Ah lond merintih, tapi sekarang ia menanya. Aku tahu kau ada orang baik, tapi tempatmu ini tempat apa? Orang itu tidak menjawab, hanya dengan jari tangannya, ia tunjuk ia punya hidung, ia perlihatkan ia punya jempol, disusul sama di pentangnya, digerakinya kedua lengannya, akan akhirnya, ia tunjuki ia punya kelingking. Ahlon tidak mengarti, ia menjadi heran sekali. Orang banyak, yang menyaksikan itu, pada tertawa berkah-kahkan. Dia ada seorang gagu, dia tak dapat bicara, kemudian seorang tua beritahukan nona pau. Dia juga ada tuli. Melainkan wan gue, kita yang mengarti ia punya pembicaraan dengan gerak-gerakan tangannya itu. Ahlon jadi tambah-tambah heran. Bagaimana si gagu tolong aku? Kenapa demikian ia tanya dirinya sendiri? Si gagu mengarti yang orang tak mengarti dia, agaknya dia sibuk, maka kembali ia geraki ia punya jari-jari tangan dan kedua lengannya itu, sekali ini, ia bersikap seperti menelat burung terbang, hingga kelakualnya itu membuat semua orang yang ada pegawai-pegawai di situ ada tertawa terpingkal-pingkal, hingga mereka tak dapat tutup mulut mereka. Sementara itu ada orang yang telah pergi memberi kabar pada wan gue, hartawan yang menjadi tuan rumah atau pemilik dan kampung itu, yang rumahnya besar dia ini sudah lantas muncul. Ia sudah tua sudah kumisan, tangannya menyekal sebatang tongkat, pakaiannya dari sutera, romannya ada manis budi. Kapan si gagu lihat tuan gue itu, segera ia bicara pula dengan kedua tangannya. Ia pentang kedua tangannya, yang ia geraki kembali seperti burung terbang lalu ia tunjuk ahlon seraya terus bersikap sebagai orang memukul tambur dan meniup terompet. Hartawan tua itu mengawai, ia berpikir, akhirnya ia manggut-manggut dan tertawa. Lalu, sambil tunjuk si gagu itu, ia bertanya pada si nona, dia ini gagu tetapi ia ada satu hiap kek, orang gagah yang hatinya mulia. Dia pun ada punya kepandayan yang liahai. Aku sendiri ada ganpek, pada 20 tahun yang lalu, aku ada memangku pangkat. Pernah aku menjadi tutai di buhutu di provinsi Anhui. Dua kali sudah si gagu ini. Tolongi aku punya jiwa. Dia benar gagah dan mulia. Barulah kangan ini dia datang mencari aku di sini. Menurut dia punya gerak-gerakan tangan itu, aku duga dia ada punya satu saudara seperguruan, entah suheng atau sutue, dan namanya barangkali hao atau au, dua-duanya berarti burung. Dia datang ke siamsai selatan ini, untuk cari saudaranya itu. Aku beri dia tinggal di sini. Sering-sering dia pergi dan kembali. Barusan dia hunjuki gerakan memukul tambur dan meniup trompet, rupaya dia beritahukan aku bahwa kau ada istrinya dia punya saudara itu karena mana, dia jadi sudah bawa kau kemari. Aku cuma menduga-duga, nona, dugaanku itu benar atau salah, harap kau tidak buat kecil hati. Hartawan ini berdiam sesaat, lantas ia melanjutkan. Aku lihat kau terluka, nona, siapa sudahhani ya-ya. Padamu tanya ia. Nona asal dari mana? Sekarang ahlo mulai mengarti. Rupanya si gagu ini adalah suheng, saudara tua dalam perguruan, dari siyao hao o. Dan ia menjadi sangat berduka, hingga ia lantas saja menangis. Ia pun merintih. Tapi hartawan itu tanya ia, ia mesti menjawab. Karena ada hal-hal yang ia tak dapat dijelaskan, ia bicara dengan ringkas. Aku benar ada istrinya Kang siyao hao o, ia aku dengan terpaksa. Satu penjahat perempuan sudah begal aku, baiknya ada si gagu ini yang tolongi aku di tengah jalan. Aku tidak punya rumah sekarang, aku ingin sekali bisa bertemu dengan Kang siyao hao o. Tanda petik. Gan Wan Gwee menghela nafas, kelihatannya ia sangat menaruh perhatian, ia merasa berkasihan terbadap nona ini. Apakah kau tahu di mana adanya Kang siyao hao o sekarang ia tanya. Boleh jadi dia berada di kuil kiusian koandi in siatnia, sahut ahlon sesudah dia merintih. Gan Wan Gwee berdiam. Ia tidak kenal kuil itu dan gunungnya, ia jadi tidak bisa memberkan lukian apa-apa pada si gagu. Tidak ada jalan lain, ia lantas geraki kedua tangannya, seperti sayap burung terbang, lalu ia menjamret-jamret ke arah udara. Si gagu mengerti tanda-tanda itu, ialah ia ia disuruh pergi cari Kang siyao hao o. Maka ia lantas manggut-manggut dan segera keluar pula dari rumahnya, nampaknya ia sangat gembira. Wan Gwee sendiri terus perintah satu orangnya masuk ke dalam, untuk panggil beberapa bujang perempuan guna mereka layani dan rawat nona pau. Tidak lama nona Wan Gwee bersama nona mantu dan cucunya perempuan pun muncul, akan tengok itu tamu perempuan. Nyonya rumah dengan manis budi anjurkan ahlon rawat diri baik-baik. Ahlon ada sangat berterima kasih untuk orang punya kebaikan itu. Akan tetapi di sebelah itu, ia merasakan lukanya menjadi terlebih hebat akibat penganiayaannya tuteng dan ia mesti tergendol dan rebah melintang di atas kuda, yang bawa ia larat, maka itu, sambil merintih, ia kucurkan air mata. Itu waktu, si gagu telah pergi untuk bersantap pagi. Beberapa cungteng, pegawai Wan Gwee, puji ia sambil unjukkan jempolnya. Ia kelihatannya girang ia sampai tepok-tepok dada. Habis dahar, ia pergi tuntun kudanya, akan keluar dari kampung itu, Gan Kitsyung, dengan ikuti jalan besar ia kabur ke barat. Si gagu ini tidak bisa bicara, ia juga tidak kenal mati surat, akan tetapi, pada 20 tahun yang lampau, ia telah ikuti gurunya merantau, karena itu, ia kenal baik berbagai provinsi dan jalanannya, malah ia tahu juga, gunung mana ada beberapa peatau tugu. Di sebelah itu, ia pernah jadi sebagai bayangannya Kang Siawhaoo. Di hari kedua setelah Siawhaoo turun gunung, si gagu telah dapat tugas dari gurunya. Elo Oshinshe itu, si Syuyu Chai tua, ketahui sampai di mana kepandainya Siawhaoo, muridnya yang baru itu, dan ia pun khawatirkan muridnya ini nanti gunai kepandainya untuk menggeladari itu ia ingin menilik. Untuk ini, ia kirim si gagu. Ketika ia berikan titahnya, ia ambil secabang pohon, dengan itu ia corat-coret di tanah, membuat peta jalanan. Si gagu lantas mengarti bahwa ia dimestikan kuntit sutuenya. Buat belasan tahun si gagu kenal Seng Sutue, akan tetapi sampai segitu jauh ia tidak tahu si dan namanya Siawhaoo. Hanya pernah satu kali, di waktu mereka lihat burung HOO terbang melayang-layang, Siawhaoo hunjukkan huruf itu pada suhengnya, ia tunjuk burung itu, terus ia tunjuk dirinya sendiri, maka barulah si gagu tahu, sutue ini bernama HOO. Si gagu tidak tahu setelah seberangi sungai, Siawhaoo telah beli kuda, ia jalan dengan ikuti penghunjukan gurunya, tapi karena ia berjalan kaki, walaupun ia jalan cepat, ia tak dapat canda sutuenya itu. Inilah sebabnya, baru setengah bulan yang lalu, ia sampai di Gankichung, di rumahnya si Wan Gui E Shigan bekas tutai yang tinggal di distrik Sengkau. Ia hargai toatai itu, yang ada satu pembesar jujur, sedang juga, adalah si tutai yang paling mengarti ia punya gerak-gerakan tangan. Baru dua hari ia tinggal bersama Gan Wan Gui E, lantas ia lanjutkan perjalanan, menuju ke Tin Pa itu adalah tempat yang gurunya utamakan dalam corak-coreknya. Sampai di daerah ini, ia lantas singgah, ia segera mulai cari Siawhaoo. Ia sudah pergi ke Pao Kijun, ke Biai Comksan, Inciatnia juga, tidak lantas ia berhasil mencari ia punya adik seperguruan. Sebaliknya, ia dapat lihat Tia Tiang Cheng dan Tuteng Sukau. Ia kenal itu dua Su Chie dan Su Tue, yang di matanya adalah orang-orang galak dalam kaum Kangou, ia lantas perhatikan mereka, hingga ia curigai mereka. Ia percaya, mereka hendak lakukan sesuatu, ia segera pasang mata, ia ingin dapati Tia Tiang Cheng punya perbuatan buruk, supaya ia bisa mendahului turun tangan. Demikian diatanglah itu hari, yang Kang Siawhaoo sampai bersama-sama Ngo Kim Piu dengan mengiringi Pao Kun Lun sebagai orang tawanan, dan justru Siawhaoo pergi meninggalkan kawan dan musuhnya itu di rumahnya si pemburu suami istri, Tia Tiang Cheng yang senantiasa intip Siawhaoo sudah lantas datang, untuk turun tangan. Hwao Shio ini tolongi Pao Chin Hwi sambil di lain pihak membunuh Ngo Kim Piu dan suami istri pemburu itu. Kejadian ini, si Gagu ketahui dengan baik. Si Gagu pun menonton dari tempatnya sembunyi ketika Siawhaoo layani berkelahi pada si pendeta yang tenaganya besar. Ia kagumi ia punya sute itu, yang kepandainya ada sempurna. Dan tempo tiap tiang ceng kena dihajar rubuh, jatuh menggelinding ke bawah gunung, adalah ia yang susul pendeta itu, yang ia bunuh, sesudah mana, ia ambil seekor kuda, untuk dibawa pergi. Ia tidak pergi jauh, ia buang kepalanya ciehye di satu selokan, kuda itu ditambat, di tempat yang tersembunyi, lalu ia kembali, akan awasi terlebih jauh sepak terjangnya ia punya sute. Siawhaoo berhasil menemui sepatu merahnya Ahlon, pemuda ini telah kawal si Nona di dalam kamarnya, selagi si Nona terluka, semua itu si Gagu dapat lihat dengan matanya. Sendiri. Karena ini juga, ini suheng sangka Nona itu adalah istri atau tunangannya seng sute. Diam-diam ia tertawai laga lagunya sute itu. Satu hal membuat si Gagu ini gusar terhadap seng sute. Ialah ketika si Ohaoo totok rubuh pada tuteng suka U. Ia anggap perbuatan itu ada sembrono, ada menyalai pesan dari guru mereka untuk tidak sembarang gunai tiam hiat hoat. Di saat ia pikir untuk berikan hajaran pada sute itu, ia justru saksikan si Ohaoo telah tolongi si imam perempuan. Kejadian ini membuat amarahnya reda, apapula ia lantas lihat sesudah keluar dari kuil, tuteng umpatkan diri di atas pohon cemara, hingga ia menduga, perkara bakal ada ekornya. Maka itu, ia terus umpatkan diri, ia hendak lihat kejadian selanjutnya, ia juga ingin ketahui si Ohaoo sanggup atau tidak layani terus imam perempuan yang licit itu. Apalah yang terjadi terlebih jauh adalah Kang Si Ohaoo sudah berlaku alpa, malam-malam dia pergi turun gunung, untuk mencari kereta, hingga ketika yang baik itu sudah tidak disiasiakan oleh Tucheng, siapa muncul pula di kuilnya, untuk culik ahlon, yang dia bawa lari. Dan hal ilmu lari keras, Tucheng ada terlebih lihai daripada si Gagu, ia pun kenal baik jalanan di gunungnya itu, maka itu, ia buat si Gagu ketinggalan, hingga si Gagu itu terpaksa kembali ke tempat sembunyian kudanya, buat dengan menunggang kuda, datang mengejar pula imam yang licih itu. Si Gagu ada cerdik, ia percaya ia sudah lewati si imam, ia lantas saja pakai akal, ialah ia antap kudanya di tepi jalan, ia sendiri umpatkan diri. Ia berhasil, ia kena akal itu Tucheng, siapa mengira kuda itu dia bisa culik. Tadinya si Gagu pikir untuk binasakan imam perempuan itu, di saat terakhir, ia memberi ampun. Ia ingat si imam ada orang perempuan, dan ia malu untuk berlaku telengas. Demikian, sesudah bebaskan Tucheng, ia bawa ahlon ke Gan Kitsung, ke rumahnya bekas Tau Tai Shigan itu. Adalah setelah dapat usul dari Gen Wan Gwe, ia berangkat pula akan cari ia punya sute. Di tengah jalan, si Gagu ini sudah pikir, kapan aku bertemu sama si Yao Hao, paling dulu aku mesti sentil kupingnya sampai beberapa kali, habis itu aku mesti gusur dia ke hadapan suhu, buat minta suhu tanya padanya, kenapa dia lancang gunai tiam hiat hoat. Sesudah dia ditegor, baru aku nanti suruh dia pergi pada istrinya. Tanda petik. Si Gagu yalah ahyap, atau jago Gagu yang kita kenal belakang pandai menunggang kuda, ia larat dengan kudanya hingga dalam tempo pendek sekali, ia sudah sampai di kaki buktin ciatnya. Tapi ini kali ia sampai justru ia dapat keadaan ada ramai, yalah ada kereta, ada sejumlah orang. Ia menjadi heran, segera ia turun dari kudanya. Ia menghampiri satu orang kepada siapa, ia serahkan ia punya kuda. Kau hendak apa? Tanya orang itu. Si Gagu tidak dengar orang punya pertanyaan, ia tidak mengerti, percuma itu orang ulangi pertanyaannya, ia hanya tepok-tepok kudanya, lalu ia usapi orang punya kepala, habis itu ia tinggalkan kudanya. Ia lari naik ke atas bukit, terus sampai di kiusian kuan di mana ia masuk ke dalam. Di dalam kuil, beberapa orang sedang bicara dengan berbisik bersama rombongan imam perempuan, seperti juga mereka itu sedang berselisih. Melihat demikian, si Gagu nyelak di tengah, terus ia geraki kedua tangannya, ia pun berlompat-lompat. Terang ia tanya, di mana adanya si burung hao? Beberapa orang itu ada Ma Chiehian bersama Lu Chieh Tiong dan Kieh Kong Kiat. Kong Kiat punya luka sudah sembuh, pada beberapa hari yang lalu ia ikut Lu Chieh Tiong ke Tinpa. Sementara itu, Ceng Hian sudah sampai di Tinpa, untuk jalankan titah gurunya Gunachani orang Kunlunpei. Di Pau Kichun, pendeta ini tidak berhasil mencari keluarga Pau. Sebabnya adalah sejak Tio Chieh Chieh terluka dan Pau Chieh Lin pindah dengan ajak anak istrinya, rumahnya Pau Kunlun ditinggal kosong, semua dikunci. Ceng Hian mesti tanya penduduk kampung tentang keluarga Pau itu akan tetapi ia ketemu orang-orang yang menggeleng-geleng kepala karena tidak ada yang ketahui ke mana perginya keluarga yang tadinya tersohor itu. Itu hari Teng Hian mencari dengan sia-sia, hingga ia mesti putar kayun di dalam kota Tinpa. Adalah malamnya, di sebuah rumah makan, selagi ia dahar, ia ketemu seorang muda yang menyoren pedang, ketika ia ajak orang itu bicara, ternyata dia itu ada kie Kong Kiat, maka lantas saja ia tuturkan ia punya maksud kedatangan. Mengetahui Pau Chin Hwi berada di Inciat Nia, Kong Kiat tidak terlalu taruh perhatian, tetapi Menderar Ahlon berada di Kyusian Kean, ia girang bukan kepalang, segera ia ajak Ceng Hian menemui Ma Chiehian dan Lu Chieh Tiong, buat ajak mereka ini segera menyusul. Itu waktu sudah malam, mereka tidak bisa lantas berangkat, dengan terpaksa Kong Kiat mesti bersabar satu malaman. Besoknya, pagi-pagi sekali, mereka sudah berangkat. Tapi, ketika akhirnya mereka sampai di Kyusian Kean, dua Pau Kun Lun dan Pau Loon sudah tidak ada, dalam sibuknya, Kong Kiat minta keterangan dari imam-imam perempuan dari kubil itu. Sekalian imam itu memang tidak ketahui kemana perginya Pau Chin Hwi dan lenyapnya si nona yang terluka, mereka tidak dapat menerangkan. Mereka sendiri turut merasa heran. Kiekong Kiat tidak sabaran, ketika Ceng Hian ajak dia pergi mencari, mereka akhirnya ketemu rumahnya si pemburu suami istri di mana mereka dapati mayat suami istri itu berikut mayatnya Gou Kim Piu, yang sudah rusak, dan kemudian lagi, Ceng Hian ketemui Toya gurunya serta mayatnya guru itu, yang juga sudah rusak, tinggal dua pahanya serta segundukan daging. Bukan main sedihnya pendeta muda ini, ia tangisi mayat gurunya itu. Selagi begitu, Kong Kiat lari kemelik ke Kiusian Kaan, ia kumpulkan semua imam perempuan, ia tanya mereka, tetapi mereka itu tetap tak dapat memberikan keterangan. Itu waktu, si Gagu kebetulan datang. Keterangan yang bisa diberikan oleh rombongan imam itu adalah halnya si OHO datang, bertengkar dengan Pau Kunlun, bentrok dengan Tuteng Sukau, yang kena dikalahkan, sesudah Tuteng pergi, malamnya Ahlo lenyap, lalu paginya, si OHO datang pula. Penuda ini menjadi gusar dan sibuk sebab si Nona lenyap tak karuan paran. Ketika rombongannya Kong Kiat sampai, si OHO baru saja pergi. Kong Kiat menjadi pusing kepala. Ia sanksikan itu rombongan imam, ia percaya mereka ketahui duduknya hal tetapi tidak mau bicara, ia hendak gunai cambuk untuk hajar dan kompes mereka, tetapi Cie Hian dan Cie Tiong menjegah. Adalah di saat cucunya Liong Bun Hiap hampir kalap, datang si Gagu, yang nyelak di antara mereka. Darahnya Kong Kiat naik dengan tiba-tiba. Ia memang lagi mendongkol dan uring-uringan, dengan tidak mengucap sepatah kata juga, ia angkat kakinya, ia tendang orang yang tidak dikenal ini. Ah Hiap lolos dari tendangan, ia egos tubuhnya. Binatang kurang ajar Kong Kiat mendamprat. Dari mana datangnya binatang ini, yang mengacau di sini? Terus ia membabat dengan pedangnya yang dihunus dengan segera. Sabar Kie Kau Ya Cie Tiong dan Cie Hian berseru, untuk menjegah. Hampir berbareng dengan cegahannya dua saudara ini ada terdengar suara terang dan buk saling susul. Ah Hiap tidak terluka karena serangan hebat itu, sebaliknya, pedangnya Kong Kiat kena dirampas, dilemparkan ke tempat jauh, hingga jatuhnya menerbikan suara nyaring, menyusul mana, kakinya si gagu melayang, kepada orang punya tubuh hingga lantas saja pemuda itu rubuh celentang. Cie Tiong dan Cie Hian terkejut, sampai muka mereka berubah pucat. Kie Kong Kiat merayap bangun selagi dua saudara itu tercengang. Ia jerih sekarang, ia berdiri sambil mundur dua tindak, cuma karena ia penasaran dan gusar, ia mengawasi dengan meti melotot. Binatang, kau buat apa ia menegur pula? Apa kau punya sidenama? Kau berani serang Kie Kau Ya? Ah Hiap tidak ketahui apa yang orang bilang, ia tidak dengar, hanya, tunjukki ia punya jempol, ia tunjuk dirinya sendiri lalu ia perlihatkan kelingking, kemudian ia beraksi pula seperti burung terbang. Melihat demikian, Kong Kiat jadi tambah murka. Binatang, kau permainkan aku ia berseru. Ia maju berbareng dengan kepalanya, akan menyerang pula. Ah Hiap berkelit ke samping, ia tidak menangkis, hanya ia goyang-goyang tangan sebagai tanda mencegah, jangan menyerang kembali. Ia hunjuki jempolnya, ia tunjuk dirinya, ia geraki kedua tangannya seperti burung terbang. Ini kali, ia teruskan itu seraya perlihatkan gerakan tangan dan tubuh seperti gerak-geriknya seorang perempuan. Mau atau tidak, Kong Kiat tertawa. Apakah kau gila ia tegasi? Sampai di situ, Chia Tiong majukan diri ia tarik itu Baba Mantu keluarga Pau. Sabar, ia bilang. Aku lihat orang ini gagu. Dia tentu ada punya urusan. Nanti aku yang ajak ia bicara. Ma Chia Hian juga lantas maju, ia dekati si Gagu, untuk perhatikan orang punya gerak-gerak tangan. Si Gagu tunjuk satu imam perempuan, lagi-lagi ia telat gerak-geriknya seorang perempuan, kemudian ia miringkan tubuhnya, seperti orang lagi rebah. Pelahan-lahan, Chia Tiong bisa bade orang punya makut. Kelihatannya si Gagu ini bermaksud baik, katanya. Dia datang untuk beritahukan bahwa Ahlon sudah dibawa pergi oleh satu imam perempuan. Aku percaya, imam itu ada tuteng suka'u dari kuil ini. Tanda petik. Dugaan ini mauk diakal karena itu kongkiat jadi sabar pula. Cobalah kau bicara, dengan dianya, ia bilang pada Chia Tiong. Ia kerutkan alis. Coba tanya tuteng bawa Ahlon kemana. Minta supaya dia suka antarkan kita pergi menyusul. Chia Tiong menurut, ia mainkan ia punya tangan, ia tepuk orang punya pundak terus ia menunjuk pintu, akan akhirnya ia jalan beberapa tindak. Melihat itu, Ahyap goyang-goyang tangan dan kepalanya. Kembali kongkiat jadi gusar, terang dia hendak ganggu kita, kata dia. Pasti dia gagu berpura-pura. Kalau tidak, kenapa dia tidak pernah buka mulutnya? Kenapa dia tidak bersuara sedikit juga? Sabar, Chia Hian di sisi kawan itu. Aku lihat dia benar-benar gagu, dia punya buge pun lihai. Kita orang tidak kenal satu dengan lain, pastilah dia bukannya sengaja datang untuk ganggu kita. Di saat itu, muncul Chia Hian. Dia baru saja selesai bakar mayatnya. Dia punya guru, dia punya air mata masih belum kering. Ahyap sudah lantas lihat Hua Oshio muda ini, dengan tiba-tiba ia maju mendekati, akan menjembak. Chia Hian kaget bukan main, mukanya menjadi pucat dengan tiba-tiba. Chia Hian dan Chia Tiong segera maju, untuk pisahkan mereka. Ahyap tidak lebih daripada menjembak, lantas ia tertawa pada Hua Oshio itu, kepada siapa ia pun bicara dengan tanda gerakan tangannya. Jangan gusar, Ceng Suhau, kata Chia Hian pada muridnya Tia Tiang Ceng itu. Dia ini ada seorang gagu, baru saja dia sampai. Dia telah perlihatkan dia punya. Buge, kita dapat kenyataan dia ada lihai. Baru saja dia bicara dengan kita dengan ia punya berbagai gerakan tangan, kita tak mengerti itu tetapi kita bisa membadai-badai. Rupanya dia beritahukan kita bahwa Ahlon sudah dibawa lari oleh Tu Teng Suhau. Boleh jadi sekali, tadi pagi Ceng Xiaohao sudah datang kemari, dia tidak dapat ketemukan Ahlon, dia lantas pergi menyusul. Ceng Suhau, apakah kau tahu kemana perginya Tu Teng Suhau? Mukanya Ceng Hian masih tetap pucat, ia masih menjublak saja. Aku tahu orang ini, kemudian ia menjawab seraya ia tunjuk Ahyap, yang sudah lepaskan jambakannya. Dia ada Suhengnya Ceng Xiaohao. Sebenarnya Suhu wafat, dia pernah beritahu aku yang Ceng Xiaohao ada punya satu Suheng yang gagu, yang bugainya sudah hampir sama lihainya seperti mereka punya guru. Tanda petik. Baru si pendeta berkata sampai di situ, Cie Hian, Cie Tiong dan Kongkat jadi tercengang, hingga mereka mengawasi dengan bengong saja pada si gagu itu. Ahyap sendiri tidak pedulikan apa yang orang bicarakan, ia hampirkan tembok, ia jumput sepotong kapur, dengan itu ia menulis di tembok melukiskan seekor burung hao tetapi yang tak ada miripnya, kemudian ia mencoret lempang dan berlugat legut seperti roman cacing, rupanya untuk hunjuki jalanan. Ceng Hian bisa badai orang punya maksud. Si gagu ini tanya kita apa kita tahu sekarang Ceng Xiaohao ada di mana, ia kata pada Cie Tiong. Aku tahu tuh Teng Sukau pergi ke Butong San Cito Akyam Sian dari itu gunung, semua ada dia punya sahabat-sahabat baik. Pasti dia bawa nona ahlol ke Butong San dan pastilah Ceng Xiaohao sudah menyusul ke sana. Mendengar disebutnya Butong San, semangatnya Kiekong Kiat jadi terbangun pula. Butong San adalah tempat yang aku kenal baik sekali. Ia bilang, bagus. Dia cari dia punya sute, aku cari aku punya istri. Biar kita orang berdua pergi ke Butong San. Lantas ia hadapi Ahyap, ia tepok-tepok dadanya sendiri, ia tunjuk-tunjuk dadanya si gagu itu, kemudian ia perlihatkan ia punya jempol, buat unjuk bahwa ia kagumi suheng dari Ceng Xiaohao itu, bahwa selanjutnya mereka harus menjadi sahabat satu sama lain. Ia juga lantas menunjuk ke tanah, akan melukisan burung Haohao, lalu ia mangut seraya. Ia bilang, aku tahu tempat kepergiannya Ceng Xiaohao, mari aku antar kau. Dalam gembiranya itu, Kong Kiat lari ke tempat di mana pedangnya terletak, untuk pungut itu. Kemudian, ia menoleh pada Cie Tiong dan Cie Hian. Pergi kau orang lekas turun gunung, untuk cari Elo Oyacu, kata ia pada itu dua saudara seperguran. Elo Oyacu berlalu dari sini dengan tidak pernah pulang ke rumah, tentulah dia malu, tetapi tentulah dia belum pergi jauh. Habis berkata demikian, ia berpaling pada Ceng Hian. Ceng Suhau, katanya, sampai kita bertemu pula Ceng Hian Manggut, tetapi ia pesan. Jikalau kau orang bertemu dengan Tuteng Sukau, aku harap kau orang suka bicara secara baik-baik dengan dianya, jagalah supaya tidak sampai terbit bentrokan, demikian katanya. Tuteng benar bertabiat keras, akan. Tetapi jikalau dia tidak didesak, dia pasti tidak akan celakai Ahlun. Umpama dia diperlukan keras, hingga ia gusar, tidak bisa disangsikan lagi, nona itu bakal tak ketolongan jiwanya. Lagi aku mau minta tolong Umpama kau bertemu dengan Ceng Siuhao, kau boleh terangkan padanya, walaupun guruku, Tia Tiang Ceng, binasa di tangannya, pasti sekali aku tidak akan cari dia untuk menuntut balas. Sebabnya dari sikapku ini adalah, kesatu kita berdua dahulu ada bersahabat, kedua aku sudah ambil putusan akan pergi ke pedalaman gunung untuk sucikan diri, aku tak suli lagi campur tahu segala urusan kangowu. Baik, sahut kie kongkiat, yang tidak sempat lagi untuk bicara banyak, terus saja ia tarik tangaunya ahiap, untuk diajak berlalu dari kubil itu, akan bersama-sama turun gunung. Karena mereka sama-sama bawa kuda, mereka naiki masing-masing punya binatang tunggangan. Kongkiat jalan di sebelah depan, ia lantas pedal kudanya itu. Ahiap, di sebelah belakang, ikuti itu pengantar. Perjalanan dilakukan ke arah timur, dengan cepat telah dilalui 7 atau 80 li, hingga matahari sudah doyong ke barat. Ahiap belum bersantap tengah hari, ia merasa lapar, ia perdengarkan suara untuk memanggil-manggil kawan itu. Kie kongkiat tidak mengerti, ia masih larikan kudanya, ketika ia menoleh ia geraki tangannya berulang-ulang, ia serukan, lekas. Ahiap, mendongkol melihat orang punya sikap itu, ia kaburkan kudanya untuk menyusul, setelah menyandak ia jambret orang syikia itu, sampai kongkiat terguling jatuh dari atas kuda. Tentu saja ia jadi mendongkol. Oh, orang gagu, orang edan ia mendamprat. Coba aku tak tahu kau lihai, siapa sudi antar kau kebutongsan. Ahiap tidak tahu apa yang orang bilang, ia tahan kudanya terus, ia lantas tunjuk-tunjuk, ia punya mulut, ia punya perut. Menampak demikian, barulah kongkiat mengerti bahwa orang lapar dan ingin dehar. Ia sendiri juga segera merasakan perutnya menagih makanan, maka ia lantas menggut berulang-ulang dengan napas tersengal-sengal, ia loncat naik atas kudanya. Marilah katanya, yang sekarang beri kudanya jalan pelahan-lahan. Mereka jalan tidak seberapa jauh, sampailah mereka di sebuah dusun. Kongkiat menghampiri satu rumah makan di depan mana ia loncat turun dari kudanya. Ahiap girang sekali apabila ia lihat rumah makan, ia tertawa. Setelah tambat kudanya dipetatok di depan pintu kongkiat mendahului masuk ke dalam rumah makan, si gagu ikutinya. Kongkiat masih sedikit turing-uringan. Ia lantas pesan arak, sakalian bersama makanan. Jongos berlaku sebat dengan sajiannya. Ahiap lapar luar biasa, ia dahar secara gembul, tapi tidak demikian dengan si orang shikye yang masgul. Dia ini hiru paraknya ia merasa sukar akan telan nasinya. Ternyata ia dapat pikiran baru. Jikalau dari siang aku ketahui Ahlon ada punya persahabaran dengan Kang Xiaohao, sejak pertama kun. Lunpeit juga tak sedih aku bantui, demikian ia ngelamun. Sekarang menjadi sulit, hingga aku manusia bukan-bukan hantu pun bukan. Lebih celaka aku sampai peroleh luka-luka, baru sekarang aku sembuh. Sekarang aku pergi ke Butong, masih belum tentu aku dapat cari Ahlon, atau umpama kita bertemu juga, barangkali satu pertempuran bebar mesti dilakukan. Apa arti pertempuran itu? Andai kata pihakku peroleh kemenangan, mungkin sekali Ahlon akan tetap menjadi kepunyaan Kang Xiaohao. Oh-oh. Apakah harganya itu? Tapi sudah terlanjur, aku tak bisa tak campur tahu lebih jauh tanda seru. Pemuda ini menghela nafas, ia punya pikiran ruwet, ia bersangsi, tanpa merasa ia gebrak meja. Ahyap lihat orang punya kelakuan itu, ia bersenyum, ia tunjuk sayuran maksudnya adalah menganjurkan orang dahar. Tapi kongkiat goyang kepala, ia tidak bernapsu, menampak mana si Gagu turut jadi maskul. Nyata agaknya ia tidak mengerti orang punya kemas gulan itu. Sebentar kemudian Ahyap telah dahar habis nasi dan sayuran, ia pun tenggak beberapa cawan arak. Kongkiat hendak bayar uang makan mereka, selagi ia hendak merogos aku Ahyap dulunya. Si Gagu ini keluarkan sebungkusan kecil yang dekil, ketika ia buka itu di situ ada sejumlah perak hancur serta tembaga ia pisahkan sejumlah uang yang cukup buat bayar perhitungan, kemudian sembelari tertawa ia menunjuk keluar. Seperti ia hendak bilang pada kawannya, mari kita berangkat. Diam-diam Kongkiat merasa si Gagu ini ada harganya untuk dijadikan sahabat. Ia lantas turut keluar untuk loncat naik atas kuda masing-masing guna lanjutkan perjalanan mereka ke arah timur. Mereka jalan pula lagi 30 li, lantas mereka singgah di rumah penginapan, besoknya pagi-pagi mereka sudah melanjutkan pula. Mereka jalan sampai tengah hari, baru mereka singgah untuk bersantap. Ahyap tidak bisa bicara, akan tetapi di dalam perjalanan itu Kongkiat mesti turut ia punya kehendak. Hal yang membuat si anak muda Mas Gul adalah si Gagu tidak mau jalani segera tetapi juga tidak ayal-ayalan. Sebaliknya Kongkiat ingin segera sampai di Butong San, dia tidak sabaran hatinya seperti dibakar. Dengan terpaksa Kongkiat sabarkan diri ia harap betul yang bugainya kawan ini nanti sanggup tandingi tujuh ahli pedang dari Butong San. Tiga hari lamanya mereka sudah berjalan, baru mereka sampai di Tio Kie, tempat ini masih terpisah seratus li lebih dari Butong San. Di sini Kongkiat jalan di sebelah depan si Gagu. Benar selagi mereka mendekati tembok kota distrik, tiba-tiba dari arah belakang mereka ada terdengar panggilan, Kie Kongkiat. Heran dan kaget adalah orang Sikie itu, siapa sudah menoleh dengan segera. Ia lihat lari mendatangnya dua ekor kuda yang masing-masing ada penunggangnya, kedua kuda berbulu putih dan hitam. Penunggang kuda hitam ada seorang bertubuh besar berumur kurang lebih 20 laun, dan penunggang kuda putih ada satu pemuda dan sebagai anak sekolah, muka siapa ada putih. Kapan Kongkiat telah lihat nyata anak sekolah itu, tanpa merasa ia tertawa dingin? Aha, liho akiat ia berseru. Ketika bertempur di Weisui, kau telah terluka dan kabur, kiranya sampai sekarang kau belum mampus. Sekarang kau mau apa? Apakah kau berniat melakukan pertempuran pula? Hongkiat pun tertawa ketika ia punya kuda sudah datang dekat, ia tak merasa malu atau gusar karena itu ejekan, ia hanya kata, untuk orang kangau, tubuh terluka belum pasti berarti kematian. Apapula aku hanya mendapat luka tusukan pedang yang ringan sekali. Umpama kata sekarang aku telah mati, bagaimana dengan kau yang terkena piau dan juga pedang? Pastilah siang-siangka sudah tidak bernyawa pula. Bukan kepala gusarnya Kongkiat, yang balik dijengeki, hingga segera ia rabah pedangnya dan hunus itu, matanya mengawasi dengan mendelik pada orang shili itu. Hongkiat bersikap sangat tenang, sama sekali ia tidak undurkan diri. Buat apa? Eh tanya ia sembari tertawa. Umpama kata kau berhasil menusuk aku lagi sekali, nama kau pastilah tidak akan lewati namanya Kang Xiao Hao. Kongkiat tertawa dingin, pedangnya ia terus pegangi, tapi belum ia berhenti tertawa, tiba-tiba si gagu mencerita ha-huhu hingga ia kaget dan segera loncat turun dari kudanya. Berbareng dengan itu, ia punya kuda berbenger dua kali, terus lompat, baru dua tindak, binatang itu sudah rubuh sendirinya. Apakah sudah terjadi? Selagi kia Kongkiat, dia ini punya kawan, yang naik kuda bulu hitam, yang kulitnya hitam juga, sudah menghampiri Kongkiat dari samping, lalu dengan tiba-tiba ia menyerang dengan gembolannya, yang tadinya digantung di samping kuda. Gembolan itu bulat sebagai semangka dan gagangnya panjang dua kaki lebih. Serangan itu diarahkan pada pinggang. Sukur orang shikia itu keburu kelit, karena ia dengar suaranya si gagu, maka ia luput dari penyerangan gelap. Akan tetapi dia punya kuda, yang kena terhajar belakangnya, tak dapat ampun lagi. Menampak demikian, si gagu pentang kedua tangannya, ia tertawa berkah-kahkan. Kie Kongkiat mendongkol bukan main, ia loncat maju dan tikam li Hangkiat yang berada di atas kudanya. Orang shili itu keperak lompat ia punya kuda, berbareng dengan itu, ia pun cabut ia punya pedang. Si muka hitam loncat turun dari kudanya, ia merangsik ke arah Kongkiat, gembolannya telah diputar. Tahan membentak Hangkiat terbadap kawannya itu, ia bersikap bengis. Orang tua itu menurut, ia berhentikan gerakannya. Tetapi Kongkiat masih gusar, tanpa bilang apa-apa ia maju pula akan serang si orang shili. Sekali ini, Hangkiat tangkis orang punya pedang, yang ia terus tahan, lalu dengan lain tangan ayah, sambil diulap-ulapkan, ia mencegah. Kie Kongkiat, dengar aku demikian suaranya. Bukannya aku niat curangi kau, tetapi adalah orang yang ikut aku ini sudah berlaku terlalu sembrono. Aku bukannya jerih terhadap kau, aku hanya tidak ingin bentrok pula denganmu. Jikalau kau henar ada punya kepandayan, mari kita orang pergi ke Butongsan, di sana Kang Siowhao sendirian saja sedang layani Cipto Akiyamsian. Sudah selayaknya kalau kita bantui dia. Mendengar itu, Kie Kongkiat tarik pulang pedangnya, ia mundur dua tindak. Itu waktu ada banyak orang yang berlalu lintas pada merandek, untuk saksikan itu dua orang bertempur, sedang si gagu, di atas kudanya, tetap tertawa ia gerak-geraki kedua tangannya seperti juga menganjurkan, hayo, kau orang bertempurlah, untuk aku saksikan kau orang punya kegagahan. Li Hangkiat sudah lantas masukkan pedangnya ke dalam sarung, ia pun tolak tubuhnya si muka hitam, untuk dikasih mundur, kemudian ia mendekati Kongkiat, ia tepok-tepok orang punya pundak. Kau lah yang harus disesalkan, kata ia sembari tertawa. Coba kau tidak mulai hunus pedangmu, sahabatku ini tidak nanti serang kau dengan gembolannya. Dia adalah Ojiaceng, tukang lindungi aku. Kie Kongkiat tertawa menyindir. Aku tidak sangka bahwa kau piara tukang melindungi mengejek ia. Hangk kata gubris jengekan itu, ia tidak membalas dengan kata-kata, ia hanya tunjuk si gagu. Siapa dia itu ia tanya. Dia ada seorang gagu, tetapi dia ada suhengnya Kang Siowhao, Kongkiat jawab. Aku justru lagi antar dia ke Butongsan untuk cari orang Si Kang itu. Hangkiat tertawa pula, kembali ia tepuk orang punya pundak. Kau juga pakai tukang pukul ia menggoda. Mukanya Kongkiat merah tanpa merasa Hangkiat segera maju menghampiri ahiap kepada siapa ia memberi hormat. Si gagu balas hormat itu, kemudian ia loncat turun dari kudanya, untuk ia terus beraksi seperti burung terbang. Orang sili itu heran, ia mengawasi dengan bengong. Dia tanya kau, kau kenal Kang Siowhao atau tidak? Kongkiat beri mengerti. Mendengar demikian, Hangkiat terawa, ia terus menggup pada si gagu itu. Si gagu lantas saja tertawa. Hangkiat lalu berpaling pada Kongkiat. Apakah tidak baik kita cari tempat singgah di dalam kota, untuk sekalian bersantap ia mengundang? Kongkiat menggeleng kepala. Bersama-sama si gagu perlu aku segera pergi ke Butongsan, menyesal aku tidak punya ketika untuk layani kau pasang ngomong, ia sahuti. Jikalau kau benar ingin bersahabat dengan aku, silahkan kau ganti dahulu kudaku. Hangkiat tersenyum ia manggut. Inilah gampang kata ia. Terus ia tegoro ujiye ceng, kuda siapa ia minta, malah sarung pedangnya Hangkiat, yang tercantel di kudanya yang terluka, ia yang tolong diambilkan, untuk ia pulangkan kepada pemiliknya. Diperlakukan demikian Kongkiat jadi jengah sendirinya. Kita hendak lantas berangkat, bagai mama dengan kuda terluka ini ia tanya Hangkiat. Apakah tidak baik kita jual saja? Jangan jual, Hangkiat cegah. Aku lihat kuda ini masih dapat disembuhkan. Aku nanti suruh ujiye ceng. Menantikan di sini, kita nanti pergi bersama, sesudah urusan selesai, baru kita kembali kemari. Kongkiat setuju, ia manggut. Sekarang kau singgah di sini, Hangkiat lantas kata pada kawannya yang sembrono itu. Kau obati kuda ini, sesudah dia sembuh, kau tunggui aku di dalam kota Tio Kie. Jangan sekali-sekali kau tinggal aku. Sekarang aku hendak pergi ke Butong San, sepulangnya dari sana, aku akan samper kau. Ingat, jangan kau terbitkan onar. Jie Ceng menyahuti berulang-ulang. Li Hangkiat tinggalkan sejumlah uang, lantas ia menoleh pada Kie Kongkiat. Mari kita berangkat ia mengajak. Kongkiat nanggut, terus ia menggapai pada Ahyap, habis itu ia loncat naik atas kudanya, ialah kudanya Jie Ceng. Sebentar saja, tiga orang itu sudah laratkan kuda mereka ke arah timur. Semua orang mengawasi, kemudian mereka tonton OJie Ceng. Dengan susah payah, si sembrono ini angkat bangun kuda kurbanya. Ia punya gembolan untuk dituntun pergi ke rumah pondokan. Bab 19. Keng Siawao yang susul Tuteng Sukau. Sudah sampai di Butong San, ia tidak segera mendaki gunung itu, ia hanya terlebih dahulu mencari keterangan di dekat-dekat situ. Di gunung Butong San itu imam-imam yang dipanggil Cito Akiyamsan atau tujuh dewa pedang yang terbesar adalah Yohian Cheng, Tio Hian Cheng dan Kahiantu serta mereka ini punya tiga murid dan satu tamu, ialah C. O. U. Kiam Hang dan Nye Kiam Tio yang ada murid-muridnya Tio Hian Cheng dan Tan Kiam Hui, muridnya Mahiantu. Seng tamu ada Leng Nen Kiam Kek Luchong Giam, satu toosu. Dantara mereka itu cuma Luchong Giam yang suka pergi pesiar, yang gemar ikat persahabatan. Yang gemar berkelahi adalah C. O. U. Kiam Hang berdua Tan Kiam Hui. Empat yang lainnya, semua ada imam-imam yang alim, yang taat kepada agama mereka, tak sembarangan mereka turun dari gunung mereka. Mereka semua tinggal berpencaran masing-masing di Chin Bu Byo di Tai Kek Hang, di Gie Chin Kiong di Tian Kie Hang, dan di Ngo Lyong Hang, Cie Xiao Hang dan lain. Dan mereka semua telah mewariskan ilmu silat asli dan mereka punya C. O. U. Su Tio Sem Hang. Sama sekali ada lebih daripada 600 toosu yang berada di bawah perintah dari tujuh kiamsian itu. Mereka ada punya penghasilan yang lebih daripada cukup, mereka ada tangguh, akan tetapi mereka tidak pernah memandang enteng atau menghinai lain orang. Cuma ada satu pantangan, yang mereka ingin orang indahkan, atau mereka akan hunjuki tangan besi. Di Butong San itu ada sebuah sumber yang dinamai K. Kiam Chuan atau sumber ini mereka pandang suci, bagaikan keramat. Siapa datang ke sumber itu, tidak peduli pembesar negeri, sipil atau nieliter, atau orang kangou, atau piausu, apabila dia membawa pedang, pedangnya mesti diloloskan. Orang boleh bawa tumbak dan golok, mereka tidak menghalanginya, tapi dilarang orang membawa pedang. Apabila ada kedapatan orang bawa pedang, mereka tak dapat mengasih ampun. Inilah pantangan atau larangan, yang membuat Kie Kong Kiat dan Keng Xiaohao pernah mengalami peristiwa hebat. Sekali ini, Keng Xiaohao telah datangi pula gunung kesohor itu. Ia menduga Cu Teng Su Kau pergi ke Butong San ini, sebagaimana si imam perempuan pun pernah menantangnya, akan tetapi sebagai hasil ia punya penyelidikan, katanya di atas gunung tidak ada imam perempuan, sedang juga tujuh Kiam Sian pasti tidak izinkan orang jahat berdiam di gunungnya itu. Ia jadi bersangsi. Akhirnya, setelah berpikir, ia ambil putusannya. Ia memang tidak bekal senjata, ia anggap tidak ada halangannya kalau ia naik terus ke atas gunung, di sana ia boleh buat kunjungan ke Hormtan pada Cipto Akyam Sian, untuk sekalian minta keterangan halnya Tu Teng Su Kau dan Ahlon, umpama kata mereka itu berani menanggung benar-benar Tu Teng tidak datang bersama nona kurban penculikannya, ia tidak akan terbitkan onar, ia akan pergi mencari ke lain gunung. Ketika Xiao Hao mendaki gunung, itu adalah di waktu pagi yang mendung, maka juga seluruh gunung telah tertutup dengan kabut, sedang di bawah, es melulahan dengan tak kurang tebalnya, hingga batu-batu gunung salin rupa menjadi serba putih. Angin musim rontok telah mendatangkan hawa dingin sekali kepada tubuh. Pada waktu itu, Kang Xiao Hao mengenakan baju dan celana warna biru, pakaiannya sepan dan pendek, bahan citanya tipis, ia pun tidak memakai kaos kaki hanya melainkan Xiao E.E., sepatu rumput. Ia naik setindak dengan setindak ke atas gunung. Ia sukar melihat segala apa di depannya karena tebalnya kabut, karena sulit akan melihat. Jalanan, ia bertindak dengan hati-hati. Di situ, jangan kata satu manusia, suaranya seekor burung pun tak terdengar. Sekian lama Xiao Hao mendaki, ia punya sepatu telah pecah rusak, hingga terpaksa ia buka itu dan melanjutkan perjalanan nanjak dengan kaki telanjang. Beruntung bagi ia, ia ada punya kaki yang kuat. Malah sekarang ia dapat bertindak dengan terlebih leluasa. Terus Xiao Hao berjalan naik, sampai kupingnya dengar mengaungnya genta. Dengan sungguh-sungguh ia pasang kupingnya, akan dengari suara itu, akan cari tahu dari mana arah datangnya. Dengan perhatian, ia dapat dengar suara yang tegas sekali, hingga ia merasa, genta atau lebih benar kuil, berada dekat dengan ia. Kemudian, dengan perdatakan tujuan, ia berjalan pula, ia maju terus. Bertindak belum seberapa jauh, tiba-tiba pemuda ini dapati ia lagi menghadapi sebuah lamping gunung Atan Jurang, di dalam itu kabut ada memain main bagaikan laut. Ia tak dapat melihat apa juga lainnya. Dari situ terdengar, agaknya suara genta datangnya dari lembah di bawah jurang itu. Xiao Hao berdiri diam di tepi jurang. Melihat keletakan, nampaknya agak sukar sekali untuk ia turun ke dalam lembah itu. Suara genta sudah berhenti, yang masih ada adalah sisa kumandangnya di tengah udara. Ia ingin turun, untuk cari kuil dari mana suara genta datang. Jalan tidak ada, bagaimana? Tiba-tiba Xiao Hao ambil putusannya yang getas, tanpa bersangsi pula, ia menjot tubuhnya, akan loncat turun ke dalam jurang. Di antara suara berkeresekan, segera Xiao Hao dapat kenyataan tubuhnya sampai pada sebuah pohon cemara yang besar, ia punya kaki dan tangan kena bentur cabang. Cabang hingga ia merasakan sakit, akan tetapi ia tidak perdulikan itu. Terus ia gunai kaki dan tangannya, hingga di lain saat, ia sudah loncat turun ke tanah datar. Dan apa mau ia justru jatuh ke dalam pekarangan kuil. Baru saja pemuda ini lempangkan pinggang untuk berdiri, ia lihat jendela pendopo terbuka sedikit, dari situ lompat keluar seekor macan tutul, yang lehernya dikalungi rantai tembaga, lalu dengan pentang kedua kaki depannya yang berkuku tajam, binatang itu loncat menerkam. Xiao Hao terperanjat, tetapi ia masih punya kesempatan akan loncat naik ke atas pohon cemara. Macan tutul bisa panjat pohon, demikian dengan binatang ini, mencoba menyusul dengan terus naik juga ke pohon cemara itu. Tidak tunggu sampai ia kena dicandak, Xiao Hao mendahului akan naik terus, akan terus loncat ke atas pendopo, yang gentengnya terbuat dari besi hitam. Macan tutul itu lihai, ia juga naik tinggi, ia pun loncat ke atas genteng akan menyusul, lantas ia angkat tubuhnya, berdiri bagaikan manusia, untuk lompat menerkam.